Duh, 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 kagebi rajin banget deh Begini nih kalau sudah hobi merawat tanaman Membuat kita jadi lebih rajin bangun pagi Tanaman yang kita sayang tentu butuh perawatan ekstra Dengan rutin merawat tanaman kesayangan, badan kita pun jadi sehat karena rajin bergerak Badan sehat, jiwa pun tentu sehat Alias, happy-happy gitu deh Loh, 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 loh Apa itu? Ih, itu kok malah ada si Siput di sana Hush, Siput, kamu pergi sana Jangan ganggu tanaman kesayangan kegebi Siput memang senang, tinggal dan memakan daunan segar seperti ini, teman Yah, boleh dibilang, ia menjadi salah satu gangguan dan hama bagi tanaman hias Untung saja kagebi jeli Siput memang suka sembunyi di balik daun atau batang yang terpapar sinar matahari Nah, nah, sana kamu cari makan di tempat lain, sob Kasian kan kalau tanaman kagebi jadi rusak dan mati karena ulahmu Si Siput paling suka bergerak di tempat yang gelap Alias terlindung dari sinar matahari Terlebih jika malam hari Itulah saat yang tepat bagi Siput untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain Ia juga menyukai tempat-tempat yang lembab seperti ini Heheheh, apa itu? Hahaha, ada ular Tampaknya ia mengincar si Siput Tapi masa sih ada ular yang memakan Siput? Lagian congkang si Siput kan cukup keras Bisa-bisa gigi dan taring si ular malah rontok Kasian kan kalau kamu jadi ompong, Lar Heheheh, beneran loh Tuh lihat, si ular mulai siaga Ia pun berancang-ancang siap menyergap Siput Oh iya, Otan baru ingat Ini kan si ular Siput Siput memang jadi salah satu makanan kesukaannya Tapi setau Otan sih Memang kamu lah satu-satunya jenis ular Yang menjadikan Siput sebagai makanan Maka itulah ia unik dan dinamakan ular Siput Siput memang memakai cangkang sebagai pertahanannya Tapi rupanya si ular juga tak kalah cerdik Ia mulai membidik sisi bawah Siput yang tak terlindung cangkang Dan hop Si ular berhasil menangkap Siput Tapi rupanya tak semudah itu si Siput jadi santapannya Ular harus berusaha keras untuk mengeluarkan daging Siput dari cangkangnya Ya, 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 Yap Perlahan tapi pasti Sang ular berhasil mengeluarkan daging Siput dari cangkang pelindung Daging Siput bagai disedot saja Waduh, hebat usahamu sob Tasiasi ya kamu membuang tenaga untuk mendapatkan daging lezat ini Teman-teman di rumah tahu tidak Apa yang menyebabkan si ular Siput mampu mengeluarkan Siput dari cangkangnya Ini tak lain dan tak bukan Disebabkan karena ia memiliki taring khusus yang unik Taring si ular Siput panjang sebelah Biasanya sih taring sebelah kanan lebih panjang dari yang kiri Nah, taring sebelah kanan inilah yang berguna untuk mencongkel Dan memaksa Siput keluar dari cangkangnya Kalau teman-teman di rumah perhatikan dengan baik Ular cangkang Siput biasanya terletak di sebelah kiri Nah, ini berarti rongga di sisi kanannya lebih luas Dari celah inilah ular Siput memanfaatkan sebelah taringnya yang panjang Untuk mencongkel daging si Siput Luar biasa kamu sob Jika bertemu ular ini, teman di rumah tak perlu takut ya Apalagi sampai membunuhnya Si ular Siput ini adalah ular yang tak memiliki bisa Sekaligus tak berbahaya bagi manusia Kalau bertemu, cukup jauhkan atau pindahkan saja ke tempat yang aman dan jauh dari perumahan Bagaimanapun, ia memiliki fungsi di alam Yakni menjadi bagian dari rantai makanan Di alam, ia adalah musuh alami si Siput Kalau keberadaan mereka berkurang atau bahkan musnah Bisa jadi keberadaan hamas Siput di alam akan tak terjaga Gerakan si ular Siput termasuk lambat Itulah sebabnya Ia lebih senang memangsa hewan muluska seperti Siput Yang geraknya lebih lamban dari dirinya Eh, apa itu? Ia berbahaya bagimu sob Sebaiknya kamu cari jalan lain saja Si Kelabang punya bisa yang cukup mematikan Sedangkan kamu tidak Tuh, kamu tidak dengarkan otan deh Si Lipan atau Kelabang ini malah semakin dekat denganmu Awas, ia cukup memarah Bisa-bisa kamu diserangnya Ah, tidak Benar kan dugaan otan Si Lipan sekarang malah menyerang si ular Siput Aduh, gawat sob Kamu kena sengatan bisanya Malang benar nasibmu sob Tak hanya satu Si Kelabang berhasil menyarankan sengatan bisa ke beberapa titik di tubuhmu Bisa si Kelabang bersifat neurotoksin Alias bisa melumpuhkan syarat mangsanya Perlahan kamu bisa jadi lemas Tuh kan Apa otan bilang Lama-lama tubuhmu makin lunglai Kalau begini sih Otan tak tega melanjutkan ceritanya Lama-lama Lama-lama